. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, tunda hasil penetapan pengungutan suara ulang, Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal, tahun 2020-2024. Penundaan ini dikarenakan pasangan calon Dahlan Aswin, telah mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, dan menolak hasil pengungutan suara ulang yang dilaksanakan beberapa hari yang lalu. Ketua KPU Mandailing Natal menjelaskan, telah menerima informasi terkait permohonan gugatan pasangan calon Dahlan Aswin, yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Karena Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan tersebut, maka jadwal penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih kita tunda, sembari menunggu informasi selanjutnya, ucap Ketua KPU Madinah. Berdasarkan hasil rapat pleno, tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca pemungutan suara ulang di Kabupaten Mandailing Natal, Paslon 01 Sukairi Atika, memperoleh suara sebanyak 79.156, dan Paslon 02 Dahlan Aswin, sebanyak 79.002. Adapun pemungutan suara ulang telah dilaksanakan di tiga TPS berbeda, yakni satu TPS di Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muara Sipongi, dan dua TPS di Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara. Maka dari hasil penghitungan suara tersebut, diketahui selisih jumlah suara sebanyak 154, dan menempatkan pasangan calon Sukairi Atika Unggul, pasca pemungutan suara ulang di Kabupaten Mandailing Natal.